Mafia Internasional Perdagangan Bayi yang sudah 21 tahun beraksi dibongkar oleh jajaran Polres Jakarta Barat. Selasa 5 Februari, polisi meringkus 7 wanita yang diduga sudah menjual ratusan bayi ke dalam dan luar negeri. Bayi-bayi itu dijual dengan harga 15 juta hingga 80 juta rupiah. Jaringan ini melibatkan seorang bidan dan seorang dukun beranak. 7 tersangka yang ditangkap yaitu Linda Singgi, 56 tahun, seorang bidan, Tati, 48 tahun, Husnul, 62 tahun, Ari, 52 tahun, Elsa, 33 tahun, Mona Lisa, 45 tahun, dan Ros, 51 tahun, seorang dukun beranak. Hingga Rabu 6 Februari, sudah 5 bayi yang diamankan oleh polisi. Salah satunya bayi lelaki yang diberi nama Teddy Lukas. Bayi ini bahkan sudah dibuatkan paspor untuk dibawa ke Singapura. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi mengatakan, anggotanya selama satu bulan menyelidiki kasus ini. Polisi kini tengah melacak keberadaan bayi-bayi lainnya. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Postkota TV melaporkan.